Intro Selamat pagi anak-anakku sayang Masih bersemangat hari ini Ibu May selalu berharap kalian dalam kondisi yang sehat, segar, senang dan tutup semangat Anak-anak kita bersyukur sekali kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh kembali bersekolah Kita akan sama-sama belajar lagi Nah pagi hari ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan Kita mau bersyukur Mari kita berdoa, ikut Ibu May berdoa ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah membangunkan saya Sekarang saya mau memulai proses belajar Tuhan tolong saya Dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Amin Good Anak-anak hari ini Ibu May mau bacakan dari Alkitab Mereka tiba di Kapernaum Setelah hari Sabat mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar Mereka orang-orang banyak yang mendengar waktu itu Takjub mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat Anak-anak dulu waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang Waktu Tuhan Yesus mengajar orang-orang itu melihat sambil Wow Mereka sampai kaget sekali Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajar dengan sangat bagus Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kasih Dengan sungguh-sungguh Dan Tuhan Yesus mengajar dengan benar Maka orang-orang waktu itu mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan Nah anak-anak di zaman sekarang ini Tuhan itu memakai Bapak Ibu Guru untuk mengajar kita Makanya ada Bukmei, makanya kalian juga punya guru-guru yang selalu rajin Selalu mengajar dengan baik Kita bersyukur untuk kehadiran mereka Anak-anak Bapak Ibu Guru itu membantu Papa dan Mama untuk mengajar kita Bapak Ibu Guru yang mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita membaca A, B, C, D, E Lalu kemudian apa lagi? Bapak Ibu Guru mengajarkan kita berhitung Satu, dua, tiga, berapa lagi? Em, li, e, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuh, sepuluh Nah anak-anak kita bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus memberikan kita Bapak Ibu Guru yang baik Yang mengajar kita dengan sabar Bahkan anak-anak waktu corona ini datang Bapak Ibu Guru tetap semangat mengajar Iya kan? Bapak Ibu Guru buat video Anak-anak bisa nonton Anak-anak bisa tetap belajar Kenapa? Kenapa Bapak Ibu Guru harus tetap mengajar? Karena Bapak Ibu Guru mau Supaya semua anak-anak Itu bertumbuh jadi anak yang Yang baik Bukan cuma baik perilakunya Tetapi juga anak yang cerdas Lalu Bapak Ibu Guru juga berharap Supaya anak-anak bertumbuh jadi anak yang Takut akan Tuhan Yang mengasihi Tuhan Yesus Nah anak-anak Ibu May mau ajak anak-anak untuk bangkit berdiri Ayo bangkit berdiri Semuanya sudah Ibu Guru mau ajarkan dua hal Yang pertama adalah Kalau nanti anak-anak datang ke sekolah Kemudian bertemu dengan Bapak Ibu Guru Anak-anak harus ingat untuk mengucapkan terima kasih Terima kasih Jadi waktu kalian ketemu Bapak Ibu Guru Langsung berkata Terima kasih Ibu Terima kasih Pak Karena Bapak Ibu Guru sudah setia mengajar Nah yang sekarang adalah kita mau bangkit berdiri Siap Tangan kanannya di dada Sudah Lalu kita mau mengucapkan Terima kasih Bapak dan Ibu Guru Saya mengasihi Bapak dan Ibu Guru Bisa? Kita coba sama-sama ya Satu Dua Tiga Terima kasih Bapak dan Ibu Guru Saya mengasihi Bapak dan Ibu Guru Yeay Tepuk tangan Anak-anak ingat ya Hari ini kita mau mengingat Kita mau bersyukur kepada Tuhan Tuhan sudah memberikan kita guru-guru yang baik Pagi ini Ibu May mau ajak kita untuk berdoa Supaya Bapak dan Ibu Guru tetap sehat Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan memberi guru-guru yang baik Tuhan tolong berkati guru-guru saya Tetap sehat dan semangat Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Amin Anak-anak semangat hari ini Tuhan Yesus memberkati Halo selamat pagi anak-anak Pagian anak Iya Pak Akyun apa kabar? Luar biasa Luar biasa Anak apa kabarnya hari ini? Luar biasa Sehat semuanya ya Nah anak-anak hari ini kita bertemu lagi dengan Di Munur dan Pak Akyun Pak Akyun kita akan belajar bersama-sama Tapi sebelumnya Sebelum kita belajar Dengarkan lagu berikut ini dulu Saya mau kamer syah Kereta tak berkuda Beca Beca Coba bawa saya Saya dulu sendiri Sambil mengangkat kaki Melihat dengan asyik Ke kanan dan ke kiri Lihat beca ku lari Bagaikan tak berhenti Beca Beca Jalan hati-hati Saya mau kamer syah Berkiling-kiling kota Hendak melihat-lihat Keramaian yang ada Saya panggilkan beca Kereta tak berkuda Beca Beca Coba bawa saya Saya dulu sendiri Sambil mengangkat kaki Melihat dengan asyik Ke kanan dan ke kiri Lihat beca ku lari Bagaikan tak berhenti Beca Beca Jalan hati-hati Anak-anak Tema kita masih lingkunganku Dengan subtema Tempat umum dan lingkunganku ya anak-anak Ya Di lingkungan kita itu Tempat umumnya ada apa saja Siapa yang tahu? Iya Ada pasar Ada rumah sakit Ada kantor polisi Ada restoran Ada taman Ada banyak lagi Ya anak-anak Nah Gue mau tanya Siapa yang pernah ke pasar? Iya Pak Akil pernah ke pasar gak? Pernah dong Beli apa Pak Akil? Beli sayur Iya Pak Akil belanja Beli sayur Nah anak-anak juga pasti pernah ikut lama ke pasar Kemal ya Main ke mal ya Senang ya Bisa main-main dan jalan-jalan di tempat rekreasi Nah anak-anak Mari ini yuk Sebelum kita belajar Kita mau berhitung ya Pak Akil ya Sampai berapa Pak Akil? Satu sampai sepuluh Iya Anak-anak bisa? Siapa yang bisa? Iya Bisa juga bisa Yuk kita lomba Kita hitung satu sampai sepuluh Silahkan Pak Akil Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Sembilan Sepuluh Oke Kita sudah berhitung ya anak-anak Anak-anak tadi kita sudah berhitung bersama-sama Nah sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita Yang pertama Yaitu Kita akan menghubungkan titik-titik menjadi bentuk yang sempurna, yang betul, yang baik Nah kita akan belajar dari buku lingkunganku Anak-anak kita akan belajar dari buku lingkunganku Tadi ibu-ibu sudah menjelaskan anak-anak tugasnya adalah menghubungkan titik-titik di gambar tersebut Kita buka halaman 10 Anak-anak ini dia halaman 10 dari buku lingkunganku Nah anak-anak lihat Satu bangunan Nah anak-anak lihat kalau sudah terhubung semuanya Garis-garisnya lihat Itu menjadi bangunan apa? Iya kantor polisi Ada mobilnya Ada rumahnya juga kantor polisi Tugas anak-anak setelah menghubungkan titik-titik adalah mewarnai Mobil polisinya diwarnai Kantor polisinya juga diwarnai Oke? Nah tugas kita yang kedua adalah menghubungkan dan menembalkan titik-titik menjadi angka 6 Ya perhatikan ya anak-anak Kita tariknya disini Terbalik-balik Nah sudah jadi kan anak-anak Anak-anak pasti bisa minuman Anak-anak kita bersyukur ya Tadi Pak Akun sudah menjelaskan Kita penyelana caranya menulis angka 6 Ibu Nur juga tadi sudah mengajarkan anak-anak Untuk mewarnai mobil polisi dan kantor polisinya sekarang Anak kita akan lanjutkan dengan pembelajaran titiknya Tapi ingat kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan Yesus sudah menciptakan kita baik Menciptakan kita indah Menciptakan kita unik Ada banyak hal yang dapat kita lakukan Sebuah kata Tuhan Yesus yang memberkati kita Contohnya Hari ini kita akan membuat satu kreasi Gambar buat lukisan dengan sedotan Nah anak bagaimana caranya membuat lukisan dengan sedotan Sehingga menjadi satu gambar yang sangat indah Pak Akun ini akan menolong kita mengajarkan kepada anak-anak dan hidup kita Siap Pak Akun? Siap! Yes! Mari kita ikutin caranya Anak-anak Sekarang kita mau melukis menggunakan sedotan Bahan-bahannya ada pewarna Ya Nanti anak-anak bisa Minta bapak malam beli ya Pewarnanya ya Kita akan Memakai 3 warna ya Warnanya sudah Bapak Pulangkan ke sini Dan kita juga menggunakan sedotan Sama kertas putih yang kosong ini ya Anak-anak Yuk perhatikan Bapak Anak-anak caranya seperti ini ya Nah Setelah pewarna Sudah di Diceutkan Menggunakan sedotan Anak-anak Menggunakan sedotannya Dibentuk Kayak pensil ya Kayak menggunakan pensil Anak-anak bisa Bebas Melukis apa saja ya Nah ini Pak Mau melukis Melukis bunga ya Nanti anak-anak bebas ya Mau melukis apa ya Tidak harus sama sepertinya Bapak Nah anak-anak Nanti kau sudah jadi seperti ini Terserah anak-anak memulukis apa ya Yang penting Anak-anak melukisnya Menggunakan sedotan Ya Kita hari ini sudah belajar Banyak sekali ya Pak Yun ya Ya Anak-anak senang Senang Ya puji Tuhan Nah sekarang Kita mau ngapain lagi ya Pak Yun ya Ya anak-anak selesai Sudah pembelajaran kita hari ini Kita mau tutup dalam doa ya Kita mau nyanyi Bapak Terima Kasih Anak-anak melukis temannya Untuk kemantan Kita akan menggunakan Pak Yun Siapa yang mimpin doa? Nanti Ibu Nuri yang mimpin kita dalam doa Oke Yuk anak-anak Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak di dalam surga Puji Terima Kasih Amin Tuhan Yesus Terima Kasih Hari ini Kami sudah belajar Bersama Ibu Nur Bersama Pak Yun Kami percaya Bahwa Tuhan Akan menolong kami Memberkati kami Supaya kami Tetap terus semangat belajar Walaupun Kami sekarang Masih tetap belajar di rumah Tuhan Berikanlah kami Kesehatan Berikanlah kami Kekuatan Dan terus Semangat untuk belajar Terpujilah Namamu Tuhan Kami berdoa Mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Nah Anak-anak sampai berjumpa kembali Di lain waktu Tetap Semangat Semangat Dan Rajin belajar Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati Dadah Selamat pagi